Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM meresmi dinyatakan berakhir oleh Presiden Jokowi Dodo pada Jumat Sia. Penjabutan status PPKM ini didasarkan pada situasi pandemi COVID-19 di Indonesia yang sudah mulai melandai. Berkaca dari kasus serian COVID-19 pada 27 Desember 2022, yaitu 1,7 kasus per 1 juta penduduk. Menanggapi penjabutan status PPKM, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, berakhirnya PPKM bukan berarti masyarakat bebas-bebasnya beraktifitas seperti sebelum pandemi COVID-19. Meski demikian, Ganjar menyambut baik keputusan pemerintah pusat yang menjabut PPKM. Ganjar juga mengimbau warganya mengimbangi keputusan itu dengan kesadaran menjaga kesehatan dan kontrol diri. Sebenarnya dengan pencabutan itu bukan berarti kemudian semuanya, oh sudah dicabut bebas. Semua harus bisa ngontrol diri sekarang. Ketika kondisinya sekarang tidak sehat, memiliki sadar. Kan kita sudah terbiasa menggunakan masker nih, maka kalau kemudian situasinya badannya tidak sehat, orang yang banyak dengar kiri-kiri pada batuk, itu domatis. Maka sekarang masker itu bisa menjadi semacam alat yang penting untuk ada di tubuh kita. Meskipun dia disaku, seperti handphone, seperti mungkin jam tangan dan sebagainya. Kewaspadaan masih terus harus ada, sehingga yang belum vaksin sampai 3 kali segera dilakukan, tetap jaga kesehatan, olahraga, maka insya Allah kalau itu dilakukan, berarti masyarakat warga mendukung keputusan pencabutan. Oke, dicabut, kami bisa aktivitas, tapi kami sendiri juga harus menjaga. Itu yang penting. Terima kasih, Bu. Adapun pencabutan BPKM ini akan dituangkan dalam instruksi Menteri Dalam Negeri No. 50 dan 51 tahun 2022. Tim Liputan, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.